Tapi balik lagi, ini draftnya memang mau coba untuk main cepat dengan mobilitas yang tinggi Ada Queen of Pain Ya gak ada apa-apa tapi di top lane, Blood Rage sudah dibuka Bakal coba untuk mendapatkan Crowley, bakal coba untuk diambil Si Ekelnya connect disana untuk Leach Dan kita lihat Thrustnya udah nyala, masih coba untuk diambil kali ini Oh Power System masih bisa di dodge Frost lagi dilakukan, Frost Blast terus di right click Dikejar dong sama Happy, langsung dikasih Blood Rage lagi Tapi kita lihat satu hit lagi, tapi gak connect Dan akhirnya berhasil diambil, Crowley berhasil mendapatkan double kill atas Spaceman dan juga Happy Cementara di top lane Happy kali ini coba untuk di dive oleh Crowley Thunderclap belum masih di cancel, Barrel Offline, Si Ekel berhasil connect Thunderclap masih dikeluarkan lagi kali ini Masih ada relocate, datang dari Rams, bakal coba untuk ngeteter dari Happy Datang juga kali ini, bakal coba untuk ruptor kembali Coba untuk escape dengan teleportation, gak ada yang bisa nge-cancel sama sekali Blast akan dikeluarkan menuju ke arah Crowley Diga lawan satu, coba untuk di body block Gak usah karena delay disini, Premal Speed langsung digunakan Gak kena stun darusan, ada Scream No, akan gak ada Sonic Wave Masih cuma untuk di right click, berhasil diambil Dan kita lihat kali ini Spaceman tinggal sendirian Diambil, dia langsung ada stun lagi dan di right click Gak bisa ngapa-ngapain, Swifty Masih cuma untuk berpi, oh udah Spaceman tamat Nah itu bakal dagu banget untuk mendapatkan last hit memang dari right clicknya Sang Queen of Pain Tapi dari segi genking, oh no, ini dia yang gua maksud Langsung dihajar disana dari Ramsnya Dan Thunder Clap, coba untuk menggunakan tether dan berhasil diambil Ternyata Iyo Rams Dan kita lihat kali ini hanya terisa sendiri dan diam saja disana Rocket dikeluarkan dan Nagi berhasil diambil dengan menggunakan rocket yang mengejar Dan masih ada Chanver sekali dilempar Masih terisa satu disitu dari Pandanya Masih bisa bertahan ternyata dari Ifrit Masih ada backup lagi dari HP, bahkan ruptor dikeluarkan oleh para Panda Masih balik lagi karena Crowdy disana, masih berubah jadi Bromaster Dan harus ditinggal pulang, gak bisa di pick off sama sekali dan pulang Happy masih berburu, Crowdy, Crowdy, Crowdy Bless, 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 bro try Keluar ruptor, Chanfrost, dikeluarkan juga Mantulnya kadang rib ke belakang Mantul lagi kena damage yang besar banget kali ini Masih cuma untuk melakukan split Tapi kita lihat penyelamatan bagus banget dari Nagi dengan menggunakan Columbrate-nya Masih bisa dilamparin roket terus-terusan Dan kali ini datang dari Ifrit Dan langsung dilokit, dan ini dia, ini dia Langsung di Winter Crush Iyo Rams dalam masalah Tapi masih bisa mendapatkan Nagi dan juga No Chance Dan kayak dilihat Happy masih mendapatkan double kill-nya juga Pembagian double kill yang merata Langsung di raid lagi, Splinter Bass dikeluarkan Powershoot dilempar, darahnya langsung low banget Tapi masih punya Aegis di Scream, dikeluarkan disana Blood, right? Dan langsung diambil dengan Thunder Clap Wow, Primal Split dilempar Dan kali ini bakal coba untuk berubah jadi tiga Tapi Chanfrost dikeluarkan Mantul, 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 mantul akan kematih Langsung terisa satu Panda disitu Sementara cooldown, langsung dilempar Gak-gak-gakar kosong disana Bicampi dari Happy Bahkan cuma udah mengejar Rupto dilempar dan akhirnya harus mati Seharusnya karena udah dinyalain juga BM-nya Tapi nah, aduh Winter Crush yang dikeluarkan Dan kita lihat, akan gak bisa selamat Bisa dong Selamat disana dari Brewmaster-nya Tapi ada Dagon masuk dari Azura Masih yang mendapat kill Dan kita lihat teleportation pulang Masih bisa escape dari Azura Dan kali ini harus berhasil mendapatkan kill Karena Ifrit Blood Red sudah dikeluarkan lagi Kena Silent, tapi kita lihat Blink melakukan pengejaran lagi Dan kita lihat disana Spaceman Masih coba dikejar, saya akan dilempar Dan akhirnya Paul Shoot Macam untuk Teton Barusan dengan Rams Sampai Azura datang lagi Langsung di-spam rocket Dan aduh diangkat ternyata disini Nama Queen of Fate Diangkat dengan AU Masih ada Brawl Train BM dinyalain Blink out Power Shoot TP pulang Dan kita lihat dari Rams Masih dikejar Underclap dan akhirnya masih dipukul critical Mati disitu oleh Krauli Dan selesai sudah Gak ada yang bisa melakukan fightback lagi disini Dari tim Peggy Barak Kalian lihat teleportation datang oleh Azura Power Shoot dikeluarkan Dagon lah Underrocket Kelihatan dong disitu artinya Dari si Negi Dikejar dong Ada rocket masuk kali ini Masih coba dulu dihajar Oh Gold Embrance Harus ditungguin dulu sama si Huffy Tapi di Krauli udah datang lagi Dan Dagon Mati Azar Langsung dimusnahkan dengan cepat Dan kita lihat Prime Sphere udah masuk Tenfrost langsung dikeluarkan lagi Dimusnahkan begitu cepatnya dari Krauli Dan kita lihat kan ini Makal yang diangkat Coba untuk escape Dan Blot Train masih bisa dihindari Masih bisa blink out Barusan dari si Queen of Fate Tapi Hound masuk kali ini dari Blizzard Datang dia Coba untuk membahaskan dendamnya Tapi kita lihat BKB sudah di pop-up Dan akhirnya dimusnahkan disini Dari illusion-illusionnya Dari si Spectre Dan tower ketiga udah berhasil musnahkan Huffy disini udah dipasangin juga Dengan menggunakan Mjolnir Yang udah dipake Oleh Ifrit Dan kita lihat fortifikasi udah dinyalain Byback barusan dikeluarkan juga Disini oleh Krauli Bahkan Coba untuk melakukan defense lagi Powershoot Dan power Oh Thunderclap di blink in ternyata Langsung nyalain BM-nya Coba untuk di fight back Ifrit masih bisa diangkat dengan Glimmer Dihilangkan tapi tetap harus mati Dan kita lihat disitu masih desentris Soalnya mati Ada BM kali ini dari Huffy Bahkan Coba untuk di fight back dari Krauli Datang Rams Dan oh no Blizzard Dan akhirnya harus mati Ternyata dari Ramsnya Huffy darahnya terlalu low Disitu ada Sentry Dia gak bisa menghilang dengan Shadow Blade Dan akhirnya harus mati juga Dengan power shoot dari No Chance Masih bisa melakukan defense 28-27 Tuh Krauli Oming Missile Sudah dinargetkan karena Krauli Tapi kayak gue bilang disamblernya kurang Dan langsung di blink in BKB dibuka Krauli fight back Bakal capa untuk langsung dihajar balik Coldown sudah dikeluarkan Kena damage Nggak dong dong Kita lihat disana Winter Crash kembali Karena Rams Easy kill Kembali ke arah Rams Dia udah melakukan back pula Dan kita lihat kali ini Shadow Strike dilempar Rupture sudah keluarkan juga disini Chaonic Wave dilempar Dan kita lihat masih ada batu yang juga dikeluarkan disana Coba untuk mendapatkan specimen Chen firstnya belum keluarin juga kali ini Bakal coba untuk mendapatkan kill Ke arah Swift Bisa apa enggak Tapi kita lihat disana dari Huffy Coba untuk mendapatkan kill juga Berhasil mendapatkan kill Arak Neigi Masih di Dagon Dan kita lihat disisi kiri Masih ada laser Berhasil mendapatkan kill lagi Karena Nochen Kita bakal kelihatan kemana Tapi kita lihat dulu disini dari Azura Bakal coba untuk di pick off Scream sudah dilakukan Ini gak bisa melakukan apa-apa lagi Dan akhirnya harus mati Sementara di top lane dari Huffy Sepertinya bakal coba untuk ngambilin Darah-darah dari creep Makin lama game ini Makin kecil Dan kita lihat ada gengking kali ini Menuju ke arah Blizzard Mamping Missile Kalau sudah dikeluarkan Masih coba untuk nyangkut kali ini di atas Tidakon Dan berhasil diambil Permainan yang bagus banget Kali ini dikeluarkan oleh P.K.Barks Bakal langsung melakukan push lagi Cut creep dong di top Reboot juga Come on Dua lane Oh 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 Menjauh 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 Nooo Winter keras berhasil connect Ada Rams dan harus mati dari Rams Sementara Ivry tertinggal Ada Hex tapi barusan keluar Dan akhirnya punya Hex Langsung berhasil mendapatkan kill Dan langsung ada BKB Scream Sonic Wave Dan langsung kena Azura juga Dan langsung Rams balik lagi Relocate Tapi kita lihat disana langsung kena shackle Sementara bakal coba untuk di duel Hound langsung dikeluarkan lagi Melakukan buyback disini dari si Blizzard Rams mati lagi apa enggak Macam untuk diselamatkan Dan Homing Missile berhasil connect Dan buyback barusan dilakukan lagi Disini namanya Crowley Bakal coba untuk melakukan fightback Shackle dilempar dan misil connect lagi ke pohon Ivry dalam masalah Tether belum ada Hapi ruptur Roblo try dikeluarkan disana Bakal coba untuk mendapatkan kill lagi Tapi kita lihat harus menggunakan EGC Negi berhasil diambil Bakal coba untuk langsung buka Siva Guardnya Berhasil enggak connect Enggak connect sama sekali Karena Hapi Ini dia yang bakal ganggu Hapi Tapi enggak kena Dan Dagon Hex Dilakukan lagi ream Dagon kedua langsung dikeluarkan Berhasil mati disitu dari Swiffy Masih ada lagi disana dari Neki Tapi dia enggak punya Winterkir sama sekali Dan langsung call Ember untuk diri sendiri Dan harus mati meninggalkan Crowley Matilah kau dari Neki Double kill Ivry Double kill And rata disini sebenernya dari Signify Hanya sementara di mid lane Rains Barak sudah berhasil diambil Homemissive menunjukkan mana Si Blizzard kali ini BM tinggal disitu Dan langsung dihex lagi Cuma untuk dihilangkan dengan Gunakan Glimmer Tapi masih ada Dagon Ream Dagon Ream Dagon Chen Frostbarn Hujani terus Hujani dengan damage Wadaw Power suitnya Berhasil mendapatkan kill juga Ternyata disana Dagon Lacer Berhasil mendapatkan Ocen And good game well play Good game well play BG Baraks Dewin Their first game What namanya? Root Ya kan? Dengan menggunakan Netherguist Habis itu dia pukul Lendron Invoker Siapa tadi? Gue cari langsung Gue cari langsung Dan ini artinya Bottom lane Udah berhasil dikuasai Sama HP Seharusnya seperti itu Dan kita lihat kali ini Shadow Ramps sudah dikeluarkan Bakal cepat untuk melempar Karena Negi Kalau nyampe Tapi enggak sepertinya Lantung lempar karena BG Barak BG sudah dipasang Bakal cepat untuk dihabisin Dan BMS Connect karena Negi Tapi kita lihat disini Nggak ada yang berani Untuk maju sama sekali Masih jam untuk mundur kali ini Slotnya sedua coy Dan kelebihan Battlehunger Dan langsung Oh no Langsung dilempar Kena dua orang sekaligus Tapi kita lihat Persebut berhasil diambil Terpilau oleh api Teleportation dari Spaceman Karena dia bakal mati Karena pernah tick tock dari Tick tock Tick tock Tick tock Meledak apa enggak? Meledak apa enggak? Enggak sepertinya Sementara Crowley Ternyata berhasil bisa diambil Dan Ramps masih harus ditukar Dan kita Oh ada pick off Bersekol bagus Dan Ifrit yang berhasil Mendapatkan killnya X-Mark The Sport Ifrit ketabrak Dan Gensel juga connect Dan Overcrow Sudah dinyalakan Torrent berhasil angkat Ifrit tapi kali ini Bakal macam untuk dimajuin lagi Apakah Thunder Crab Oh Winter Kan sudah menentikan lagi Disana dari langkahnya Si Ifrit Macam untuk dikejar lagi Lagu Sudah dibuka Dan satu hit lagi Berhasil diambil oleh Nochen sementara Dan kita lihat Masih ada pengejaran X-Mark The Sport Menjuang ada hapi Ada Torrent disana menunggu Dan akhirnya Berhasil mengangkat dari hapi Lagu Masih ada teror Ais kena dong Dua orang Dipangsa pulang Raps Masih bisa pulang Tapi kita lihat Spaceman akan bisa selamat Kali ini X-Mark The Sport Enggak 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 Gak bisa Gara-gara tadi masih dalam mode Shadow Ram Bersekol kalau paling Dan kita lihat Oh X-Mark The Sport Karena Ifrit Lagu Ini seharian Torrent akan keluar sekaligus Dan akhirnya harus mati Sunstrike Masih bisa menghindar Masih bisa kabur juga Dan kali ini Kena Waduh Kena armor break Sayang sekali Dan langsung dimajuin lagi Seat sudah dikeluarkan Sementara di sisi lain Sepertinya ada key lagi Dan oke Overgrowth dinyalain Enggak Tuh Serius Dan langsung diambil oleh Spaceman Laguna Dragon Slap Spaceman Musna Dan langsung seren dinyalain Swift dikasih bersengkel Kalau lagi disini oleh hapi Setelah blingit Dan BMnya udah nyala Langsung diculing Blit really Blop Masih ketahan X-Mark The Sport Dan enggak ada X-Mark The Sport Malah Langsung dikosip Dimajuin lagi Parazincasun dilebar Dan akhirnya harus meledak Disitu berhasil diambil oleh Crowley Sementara dari Azura Masih bisa menghilang Langsung aja masih connect Enggak ada dust Enggak ada vision sama sekali Enggak ada detection Dan pulang-pulang-pulang Masih bisa pulang 17.9 Kita belum melihat Ada kombo yang luar biasa Sementara dari Azura Dan oh no Satu aja itu sakit Gimana ada Gossip Negi juga datang Parazincas bakal dilempar Seharusnya sebentar lagi Eclipse dia nyalain dong Parazincas dilempar Torneido kali ini bakal Coba untuk ngangkat Negi disana Sudah dipasang Enggak ada bisa cancel dia sama sekali Dan kita lihat disini Bakal coba untuk mendapatkan Negi bisa apa enggak Parazincas Masih mantul Dan enggak Masih terhenti Tapi masih ada damage Masuk kali ini Dari Meledic Nanti Meledic harus Berhasil mendapatkan kill Oh naik dia dengan Menggunakan Shadow Blade Bermain agresif Ternyata dari Signify Arctic Burn Rams ketahuan Lightning share Berhasil connect Bakal langsung di Laguna Dan langsung diambil Winter Curse disana Menuju ke arah Azura Enggak ada yang backup Tapi kita lihat dari lower ground Masih ada Shadow Realm Dan Beautlame dinyalain Tapi masih ada Cold Ember Diangkat lagi dengan E.U.L Masih ada lag nih si Arya Dragon Slap sudah dikeluarkan Belum ada item di Reaction Dan kita lihat kali ini Masih ada Metal Hanger Barusan dikeluarkan juga Si Jokbal untuk mendapatkan kill Bisa apa enggak Dua langsung Culing Black Yang bagus banget dari Happy Double Kill Langsung easy Dan kita lihat disana lagnya Area belum ada guna lagi Tapi Lightning sih Oh no sakit banget Menghilang lagi kali ini Dengan melakukan Shadow Blade nya Begitu dibakar dengan Metal Hanger Masih bisa escape Dan buyback Barusan dilakukan juga disini Oleh si Spaceman Yang paling Paling bagus Untuk dikurung adalah Rams Teroris gak bisa melakukan Apa-apa lagi kali ini Masih ada Battle Hanger Eklis bahkan sudah dikeluarkan Worth it banget Dan kita lihat Wee Darkals nya Berhasil dihindari Dan masih coba Lightning sih Akan ada backup lagi Yang enggak Dibiarkan aja Spaceman mati Disetrum disana oleh Laguna Dari Crowley Dan langsung diangkat Bersegal Call Belum Tapi kita lihat Metal Hanger Dikeluarin dulu Karena terlalu jauh Sunstrek dilempar Dan defense blast Dan akan disini mendapatkan kill Berhasil No chance Musnah Dan kali ini Ifrit Masih coba untuk di pick off Darahnya terlalu low Para singkat sudah dilempar Tapi melediknya gak dilempar Masih bisa bertahan seharusnya Dia masih punya mom Enggak Momnya udah dipecah ternyata Masih dimajuin BPM Dan langsung diambil Berhasil HP disini menculik Dan langsung melakukan Babek lagi disini Dari si linanya Dan satu set di midline Berhasil diambil Tanpa mengorbankan Atau nge-west dari Aegis nya Dan bikin bisa Belum mati dong Belum mati Barusan laguna Sudah dipopel Blizzard melakukan Untuk mendapatkan Ifrit Tapi dibawa jauh banget Dikait jauh banget BKB sebentar lagi Bakal ke west Bakal langsung di root Tornado Sunstrike Meteor Diledakkan lagi Dihajar dengan defense blade Sementara di depan sana Ada goal ship HP bakal cemuduk diambil Tapi masih ada BKB Dan juga masih ada BM Dan akhirnya berhasil diambil disini Dari Negi Masih ada gem yang drop Bersegel call Gak bisa lari kemana-mana Bos Bakal cemuduk ngambil kali ini Dari seorang Kunkaswifted Dan easy kill Rata seharusnya Tapi byebek terus Datangan kali ini Winters No winner Starcashnya langsung di get dodge Dan berhasil diambil Bling in Bersegel call Bakal mendapatkan kill lagi disini Dan GG call GG call guys PG barracks win Padahal tadi gue udah kayak Lost hop Gara-gara Signify bener-bener ngebantai game ini Luar biasa Darcash